Lomba unik tangkap tikus itu digelar di desa Sumber Sono kecamatan Lengkong, Nganju dan serentak dilakukan di desa-desa lainnya di 20 kecamatan. Lomba digelar oleh Dinas Pertanian Nganju dengan hadiah sebesar 122 juta rupiah untuk 20 peserta. Sebelum lomba dimulai, acara seremonial launching lomba dihadiri oleh PLT Bupati Nganju, Marhen Jumadi, Kepala Dinas Pertanian Nganju Muslim Harsoyo dan Forkopimda serta ratusan masyarakat sebagai peserta lomba. Acara dimulai dengan sambutan-sambutan. Menurut Kepala Dinas Pertanian Nganju Muslim Harsoyo, acara lomba dengan maksud mengajak petani secara bersama-sama dalam mengendalikan tikus dan memotivasi untuk melaksanakan gerakan pengendalian hama tikus. Maksud dan tujuan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menggerakkan petani secara bersama-sama melaksanakan pengendalian hama tikus. Secara serempak kita memberikan apresiasi kepada kelompok tani dalam gerakan pengendalian tikus ini. Tujuannya adalah memotivasi kelompok tani untuk melaksanakan gerakan pengendalian hama tikus di belahayahnya sehingga populasi hama tikus di Kabupaten Nganju dapat ditekan atau dikurangi secara signifikan. Di desa Sumber Sono, kecamatan Lengkong salah satunya, ratusan warga ramai-ramai mendatangi area sawah dan berlomba-lomba mencari dan membunuh tikus banyak-banyaknya. Alhasil, warga dibuat berlarian mengejar tikus. Tikus berhasil dipukul dengan batang kayu dan dikumpulkan untuk dihitung. Menurut Marhen Jumadi, PLT Bupati Nganju yang ikut membasmi tikus mengaku, pemerintah prihatin dengan banyaknya tikus yang banyak di area persawahan dan memakan hasil tanaman petani. Di samping pengendalian hama tikus dengan obat kimia, pemerintah juga mengajak kepada warga untuk ikut andil dalam membasmi tikus. Guna merangsang tersebut, pemerintah menggelar lomba tangkap tikus dengan hadiah ratusan juta rupiah dan dilakukan serentak di 20 kecamatan. Pemerintah kan harus memberikan perlindungan kepada petani ya, kepada masyarakat. Yang selama ini masyarakat merasa dan dirasakan yaitu adanya wabah tikus. Sehingga tikusnya ini banyak sekali di Nganju, terutama di daerah Rengkong, Gondang, Patian Rawo, Jatikalen itu ya daerah sini. Hadiahnya kita sediakan kurang lebih total Rp122,5 juta. Acara lomba diresmikan oleh PLT Bupati Nganju dengan pemukulan kentong bersama-sama. Acara lomba tangkap tikus ini berlangsung hingga tujuh hari ke depan dan pemenang lomba diwajibkan membeli sarang burung hantu yang diletakkan di sawah guna pengendalian hama tikus. Dari Nganju, Amasyarani melaporkan. Terima kasih telah menonton!